Intro Ilmuwan temukan peradaban bawah laut misterius Sebuah petunjuk terkait dataran baru ditemukan berada di bawah laut Dataran ini ditemukan bukan melalui penggalian Melainkan menggunakan medan magnet Dataran ini bernama Doggerland Yaitu sebidang tanah yang dahulu menghubungkan benua Eropa ke Inggris Sekitar tahun 6500 sampai 6200 sebelum masehi Permukaan laut naik akibat pemanasan global Dan akhirnya membuat Doggerland tenggelam Doggerland ditemukan oleh mahasiswa S3 Asar University of Bradford bernama Brent Umstron Yang menganalisis data magnetometri Untuk mencari keanehan pada medan magnet Yang mungkin menunjukkan adanya penemuan arkeologi Tanpa perlu penggalian Perubahan kecil pada medan magnet Dapat menunjukkan perubahan landscape Seperti daerah terbentuknya gambut dan sentimen Atau tempat dimana terjadi erosi seperti sungai Brent juga mengungkapkan bahwa Doggerland yang dipelajari Melalui medan magnet mungkin bisa memberi tahu tentang sesuatu Karena dataran yang kami pelajari dulunya berada di atas permukaan laut Ada kemungkinan kecil analisis ini Bahkan dapat mengungkap bukti aktivitas manusia peras sejarah Ini akan menjadi puncaknya Kami juga mungkin menemukan keberadaan timbunan sampah Yang merupakan tempat pembohongan sampah yang terdiri dari tulang hewan Jangkang moluska dan sisi biologis lainnya Yang dapat memberi tahu kita banyak hal tentang bagaimana manusia hidup Ucarnya Doggerland pernah menjadi salah satu wilayah yang kaya sumber daya Dan dinamis secara ekologis Selama periode poliolitik dan mesolitik akhir Yaitu sekitar 20.000 tahun sampai 4.000 tahun sebelum Masih